Sedara pandemi COVID-19 membuat kehidupan Tuna Wisma semakin nelangsa. Hidup di jalan membuat Tuna Wisma sangat berisiko terpapar corona. Tidak hanya itu, ketiadaan identitas kependudukan membuat Tuna Wisma sulit mengakses bantuan sosial. Matahari belum menampakkan sinarnya. Rahmat Rahardian, seorang Tuna Wisma di pinggiran rel stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, masih hanyut dalam mimpi. Berkawan dengan cuaca dan hanya beratapkan langit, sudah menjadi bagian hidupnya. Rahmat tidur di atas kasur bekas yang hanya berjarak 2 meter dari rel kereta. Sementara di seberang rel, istri dan dua anaknya tidur di dalam tenda semi-permanen. Ukurannya hanya 1 x 2,5 meter. Selama pandemi COVID-19, kekhawatiran Rahmat juga bertambah. Pekerjaannya sebagai pemulung membuatnya sangat berisiko terpapar corona. Jika tertular corona, keluarga ini tidak mampu berobat ke rumah sakit. Mereka tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sehingga bila sakit, hanya obat warung yang bisa diandalkan. Menerapkan protokol kesehatan menjadi cara untuk mengantisipasi agar tidak tertular corona. Di saat saya lagi keluar rumah, ya sama istri, sama anak itu pun sudah saya bilang-bilangi. Misalnya, dia harus benar-benar jaga kebersihan mandi atau cuci muka, cuci tangan. Biasanya langsung mandi. Langsung mandi atau kalau cuci tangan dulu, yang bersih-bersih badan kita. Nah, masker ini baru kita copot, setelah itu ganti baju, baru baju yang itu kita pakai baju yang baru. Mereka bukan orang yang bisa melindungi dirinya dengan baik. Mereka itu orang yang menurut amanat undang-undang dasar harus dilindungi oleh negara. Dan salah satu perlindungan dasarnya adalah bidang kesehatan. Tayangan selengkapnya, saudara, dapat Anda saksikan pada program Berkas Kompas Terluntah Saat Pandemi Corona yang akan ditayangkan hari ini, selasa 2 Februari pukul 10.30 malam. Liputan ini adalah liputan bersama Kompas TV, bersama Harian Kompas, kompas.com, dan kontan bertajuk suara yang tak terdengar. Terima kasih.